Halo, cofres. Ya, untuk perinjakan soal seperti ini, pertama-tama kita akan lihat rumusnya. Jadi, rumusnya ini yang pertama adalah sin min alfa, itu nilainya sama dengan min sin alfa. Lalu, sekarang kita lihat nilai sin dengan sudut-sudut istimewa. Jadi, sin 0 derajat itu nilainya adalah 0, sin 30 derajat sama dengan 1 per 2, sin 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2, sin 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Sekarang kita lihat untuk soal yang A, berarti sin min 45 derajat itu nilainya sama dengan min sin 45 derajat. Dari tabel kita dapat lihat bahwa sin 45 derajat itu nilainya adalah 1 per 2 akar 2. Berarti kita dapatkan sin min 45 derajat itu hasilnya adalah min 1 per 2 akar 2. Sekarang kita berlanjut untuk soal yang B. Nah, soal yang B ini kita akan gunakan rumus yaitu second x kaya 360 derajat min alfa, nilainya sama dengan second min alfa, di mana x-nya ini adalah elemen bilangan bukrat. Sekarang kita akan lihat di sini, berarti rumusnya satu lagi adalah second alfa sama dengan 1 per cos alfa. Sekarang untuk cos-nya memiliki sudut-sudut istimewa ketika cos-nya 0 derajat itu adalah 1, cos 30 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3, cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2, cos 60 derajat sama dengan 1 per 2, dan cos 90 derajat itu adalah A, 0. Berarti kita dapatkan di sini soal B-nya adalah second 10 20 derajat atau 1020 derajat, sama dengan second 3 kali 360 derajat min 60 derajat. Kita dapatkan di sini second min 60 derajat. berarti kita hitung di sini, kita gunakan rumus yang kedua, berarti second alfa itu sama dengan 1 per cos alfa, berarti di sini sama dengan 1 per second, maaf, cos min 60 derajat. Sekarang kita bisa dapatkan, berarti kita dapatkan 1 per cos min 60 derajat. Cos min 60 derajat ini nilainya sama saja dengan 1 per cos 60 derajat. Karena di sini min 60 derajat ini berada pada akar 4, dan akar 4 itu hanya positif pada cos. Berarti di sini nilainya adalah positif, karena di sini fungsinya cos. Berarti kita dapatkan 1 dibagi dengan, kita lihat pada tabelnya cos 60 derajat itu adalah 1 per 2. Berarti kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 2. Sampai jumpa pada soal berikutnya.